5, 4, 3, 2, 1, 0 Hai 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 Selamat datang di channel youtube Kak Citra Apa kabar nih adik-adik semuanya? Kak Citra berharap kalian dalam keadaan yang baik, sehat dan siap untuk belajar ya Nah hari ini kita akan belajar bersama-sama untuk mata pelajaran tematik kelas 3 Kita belajar di tema 3, benda di sekitarku, subtema 3, perubahan wujud benda, pembelajaran yang ketiga Mari adik-adik kita belajar dengan penuh semangat Kemana perginya air? Pernahkah adik-adik mencuci baju atau membantu ibu mencuci baju? Coba perhatikan apa yang terjadi saat baju basah dijemur di bawah terik matahari Ternyata baju yang basah lama-kelamaan mengering Mengapa ya hal ini dapat terjadi? Nah kita akan pelajari kemana perginya air saat kita menjemur baju yang basah Nah adik-adik sebelumnya kita akan melakukan percobaan Nah lakukan percobaan di bawah ini Siapkan alat dan bahan Yang pertama adalah 2 buah piring kecil Lalu air Lalu ada gelas ukur Nah langkah percobaannya Isi 2 buah piring kecil dengan air Tiap-tiap piring diisi air sebanyak 100 ml Lalu letakkan 1 piring di bawah terik matahari Dan 1 piring lagi di dalam ruangan yang gelap Ruangan yang tidak terkena matahari Setelah itu biarkan selama 3 jam Perhatikan air dari tiap-tiap piring Nah ini adalah gambar hasil ketika piring yang berisi air tadi sudah dibiarkan Yang satu di bawah sinar matahari Yang satu di tempat yang gelap Nah yang di bawah sinar matahari Ternyata airnya semakin berkurang Sedangkan yang di tempat yang gelap malah airnya semakin Apa tetap adik-adik ya tidak berkurang Mengapa? Nah disinilah terjadi yang namanya proses penguapan Apa itu proses penguapan? Nah menguap merupakan peristiwa perubahan wujud benda Wujud dari cair menjadi gas Jadi menguap itu perubahan wujud dari cair menjadi gas Peristiwa ini disebabkan oleh pemanasan Nah tadi baju yang basah ketika dijemur di bawah matahari menjadi kering Karena air yang ada di dalam baju tadi itu menguap berubah wujud dari cair menjadi gas Nah contoh peristiwa menguap adalah Baju basah yang dijemur lama-kelamaan akan mengering Air dalam baju itu menguap karena terkena panas matahari Adik-adik sudah mempelajari proses perubahan wujud benda Coba kita hubungkan kata yang tersedia dengan arti yang tepat Disini ada kata membeku, menguap, dan mencair Lalu ada pengertiannya Nah kita mau cari tahu Membeku Nah membeku itu perubahan wujud apa menjadi apa Kemarin kita sudah praktek ya Air dimasukkan ke dalam kulkas Dari cair menjadi padat Itu namanya membeku Berarti membeku itu adalah perubahan wujud dari cair menjadi padat Berikutnya ada menguap Nah baru saja kita pelajari Menguap tadi perubahan wujud apa menjadi apa adik-adik Ya perubahan wujud cair menjadi gas Sedangkan mencair adalah perubahan wujud dari padat menjadi cair Matahari membantu proses penguapan yang terjadi di muka bumi Jika tidak dengan bantuan sinar matahari Baju yang dijemur itu sulit untuk mengering adik-adik Matahari itu mempunyai peran yang penting bagi kehidupan manusia di bumi Nah keindahan matahari ini mengilhami seniman untuk membuat gambar dekorasi Nah gambar dekorasi yang bertema matahari Ada beberapa motif matahari di sekitar kita Lihat motif di bawah ini Nah coba adik-adik buat gambar dekorasi yang bertemakan matahari Ikan asin merupakan contoh makanan yang diproses melalui pengeringan Dalam pengeringan ikan itu dijemur di bawah terik matahari Mengapa? Ya agar kandungan air yang ada di dalam ikan itu menguap Dan ikan pun menjadi kering Nah coba adik-adik Ini adalah contoh mengeringkan ikan dengan panas matahari Yaitu menjemurnya di bawah sinar matahari Apakah di tempat kalian ada makanan tradisional yang dibuat dengan cara pengeringan? Coba kalian sebutkan apa makanan tradisional yang dibuat dengan cara mengeringkannya di bawah sinar matahari Perhatikan gambar berikut Dayu sedang berbelanja ke pasar tradisional Dayu melihat aneka makanan Dayu membeli ikan asin Ikan asin ditimbang dengan timbangan Timbangan menunjukkan berat sebagai berikut Nah adik-adik tentunya kalian masih ingat Bahwa dalam 1 kilogram ada 1000 gram Bisa kita cari tahu dengan menimbang berat benda tertentu Nah disini Dayu membeli ikan asin Berat ikan asinnya adalah 2 kilogram lebih 500 gram Lalu yang ditanyakan adalah berapa gram berat ikan asin yang dibeli oleh Dayu Nah berarti disini 2 kilogram lebih 500 gram itu dijadikan gram Nah mana yang belum jadi gram? Kalau 500 gramnya sudah Yang belum adalah 2 kilo 2 kilogram ini berapa gram? Kalau 1 kilogramnya 1000 gram Kalau 2 kilo ada berapa gram adik-adik? Ya ada 2000 Berarti 2 kilogram itu sama dengan 2000 gram Ditambah 500 gram Maka 2000 gram ditambah 500 gram adalah 2500 gram Jadi berat ikan asin yang dibeli Dayu adalah 2500 gram Sekarang perhatikan Setelah keliling pasar Dayu pun membeli kerupuk Kerupuk itu juga makanan yang diproses dengan cara dikeringkan Timbangan menunjukkan berat kerupuk itu 1300 gram Nah sekarang yang ditanyakan adalah berapa kilogram berat kerupuk tersebut Nah berarti disini kita tuliskan adik-adik 1300 gram sama dengan titik-titik kilogram Nah kita uraikan dulu 1300 gram itu berarti 1000 gram ditambah 300 gram Nah kita ingat 1000 gram itu sama dengan 1 kilo Berarti disini sama dengan 1 kilo ditambah 300 gram Maka berat kerupuknya adalah 1 kilogram lebih 300 gram Karena 300 gramnya ini kalau diubah dalam kilogram nanti ada komanya Jadi kita tulis saja 1 kilogram lebih 300 gram Nah perhatikan gambar tiap-tiap timbangan berikut Bantulah Dayu menentukan besaran yang tepat Nah disini timbangannya itu seimbang berarti beratnya sama adik-adik Disini 5 kilogram itu sama dengan 5000 gram Karena 1 kilogramnya 1000 gram Nah sekarang kalau disini 9 kilogram itu berapa gram? Ya berarti 9 kilogram dikali 1000 Berarti 9000 gram Nah sekarang kalau 3 kilogram berapa gram? 1 kilogramnya 1000, kalau 3 kilogramnya? Ya 3000 Kalau 7 kilogram? Ayo 7 kilogram berapa gram ya? Ya adik-adik hebat 7000 gram Hitunglah dalam satuan gram Nah disini ada timbangan ikan dan ada timbangan buah Nah timbangan ikannya itu beratnya 2 kilogram Lebih 100 gram Diubah dalam bentuk gram Nah yang sudah gram ini tidak perlu kita ubah 100 gramnya Yang perlu kita ubah adalah 2 kilogramnya Ingat 1 kilogram tadi ada berapa gram? Ya ada 1000 Berarti kalau 2 kilogram ada 2000 gram 2000 ditambah 100 sama dengan 2100 gram Berikutnya 4 kilogram ditambah 200 gram Dijadikan gram nih adik-adik Karena yang 200 gram sudah sama dengan gram Berarti tidak perlu kita ubah Yang perlu kita ubah adalah 4 kilogramnya Nah 4 kilogram itu berapa gram ya? Ya 4000 gram 4000 ditambah 200 sama dengan 4200 gram adik-adik Mudah ya? Nah kalian bisa kerjakan soal yang lain yang ada di buku kalian masing-masing Demikian tadi adik-adik pembahasan kita di tema 3, subtema 3, pembelajaran yang ketiga Semoga video pembelajaran ini bermanfaat untuk adik-adik semuanya Dan sampai jumpa lagi di video pembelajaran Kak Citra selanjutnya Tuhan memberkati Jangan lupa tekan tombol subscribe Lalu tekan loncengnya Tekan juga tombol like Lalu share ke media sosial kalian Jangan lupa untuk ikuti media sosial Kak Citra Terima kasih Sampai jumpa lagi